Bak durian runtuh, Laode Arsan mengalami nasib mengembirakan yang tak disangka. Youtuber asal Manokwari tersebut diundang Taipan atau pengusaha Uni Emirat Arab, yang bermukim di kota Dubai. Laode mendapat undangan khusus lantaran sang Taipan terpukau melihat konten YouTube kreasi nelayan tersebut. Nelayan pemancing tuna di bilir utara Samudera Pasifik ini, menyebut pengusaha bernama Muhammad Hamid itu sebagai Sultan Dubai. Ini Sultan Dubai minta dibawakan umpan tuna. Insya Allah kalau sudah vaksin ketiga, Juli ini, saya sudah terbang, ujar Laode. Menurutnya, sang Sultan Dubai, berjanji menanggung semua dokumen perjalanan, akomodasi, dan itinerari farm tour selama dua pekan di kota berjudul Buraj Al Arab itu. Setidaknya ada lima jenis umpan tuna orderan Sultan tersebut. Ini kreasi saya sendiri, setelah dua tahun penyempurnaan, bahan utama umpan kreasi Laode mulai dari bulu ayam, ke monceng pembersih debu, sutra, plastik gula hingga gelas es krim. Laode menyebut, perkenalannya dengan Sultan Dubai, dimulai dari kolom komentar akun YouTube dan Facebooknya, di akhir masa pandemi COVID-19 lalu. Dari interaksi dunia maya itu, terungkap sang Sultan ternyata hobi memancing. Sultan ini selalu komen dan minta saya teruskan menghibur dunia dengan membuat konten dua memancing, dan kehidupan nelayan Indonesia. Si Sultan berbahasa Inggris dan Arab, sementara Laode dan istrinya pakai bahasa Indonesia. Untung ada fasilitas translate Google dan YouTube, itu pun masih susah, ujarnya. Nah, saat niat mengajak Laode ke Dubai kian kuat, Sultan mencari translator. Komunikasi sang Sultan dengan Laode selanjutnya difasilitasi seorang tenaga kerja asal Indonesia di Dubai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!